Pemirsa Dinas Kesehatan Kepempatan Oku Timur mencatat 1.046 warga wilayah setempat menderita penyakit tuberkulosis atau TBC, di mana angka tersebut mencapai 46,3% dari estimasi atau perkiraan kasus TB di Oku Timur sebanyak 2.257. Angka tujuan kasus TB di Oku Timur selama Januari hingga September 2024 mencapai 1.046 kasus. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Hai Rurul Jurnalis Tribun Sumsel untuk Anda. Rekan Hai Rurul silahkan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih Rekan withdraw, benar bahasanya dalam periode Januari hingga September 2024 di Kabupaten Oku Timur terdapat 1.046 kasus. TBC. Menurut Kabupaten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Oku Timur, Umayda Kwasim, masih perlu edukasi kesadaran masyarakat serta dukungan dari seluruh sekolah terkait untuk upaya pencegahan penyakit TBC, terutama penekatan kerja prosesnya di seluruh Oku Timur karena mereka merupakan negara terdepan. Ia juga menyampaikan pada tahun 2023 jumlah kasus TB di Oku Timur mencapai 1.325 kasus dengan angka kesembuhan 96 persen. Untuk kasus yang ditemukan di tahun 2003 memang lebih tinggi, namun untuk angka kesembuhan mencapai 1.298. Ia juga menyampaikan ratusan ribuan penderita penyakit TBC ini mulai dari pasien anak hingga dewasa yang dirawat dari rumah sakit di Kabupaten Oku Timur. Untuk penyakit TBC ini hampir di semua kalangan usia, serta tidak memandang kalangan sosial atau semua lapisan masyarakat bisa terkena TBC. Untuk menekan angka penyebarannya, lanjut kata Umaydah, pihaknya melakukan upaya lacakan kasus sedini mungkin melalui pemeriksaan bentak rat pasien TBC. Dinas Kesehatan Oku Timur juga melakukan uji screening terhadap warga yang rentan mengidap TBC, di mana hal ini untuk mengoptimalkan angka penemuan kasus penyakit tersebut secara aktif dan masif pada kelompok komunal yang beresiko tinggi. Karena semakin banyak ditemukan kasus tersebut, maka lebih cepat memutus rantai penyebarannya. Ia juga menjelaskan tuberculosis atau yang juga dikenal di TBC adalah penyakit parvaru akibat human mycobacterium tuberculosis, di mana penyakit ini menimbulkan beberapa gejala berupa batuk terus-menerus yang berlangsung lama. Lalu lemas, demam, meriang berkepanjangan, serta kadang berdahak, dahak, campur darah. Lalu berat badan turun, tidak nafsu makan, kesak nafas, nyeri dada, serta berkeringat di malam hari, meski tanpa melakukan kegiatan. Penyakit ini pun menular pada manusia yang memiliki daya tahan tubuh rendah, dapat melalui percikan ludah yang keluar dari penderitaan TBC ketika berbicara batuk dan bersin. TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga tulang, utus, atau kelenjar. Umayda juga mengingatkan bagi penderitaan TBC ini harus rutin minum obat, supaya bakteri yang benar-benar mati tidak hanya tidur sementara, serta melakukan terapi pencegahan bagi keluarga yang tinggal di rumah dengan pasien TB. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada penderitaan maupun masyarakat yang terkena batuk untuk menerapkan etika batuk. Hal ini untuk mencegah penularan juga harus menyerangkan etika batuk seperti menggunakan masker, terutama bila sedang berada di keramai atau bersama orang lain. Secara langsung, TB dapat dihindari dengan menjalankan kehidupan pribadi yang sehat, seperti tidak merokok, meningkatkan daya tahan tubuh, dengan memakan tanpa bergizi dan seimbang. Secara tidak langsung, TB dapat dihindari dengan keluarga teratur, cukup beristirahat, tidak tidur warut malam. Demikian rekan istilah dilaporkan dari Pak Petunur. Terima kasih, hargaan khairul jurnalis tribun sumsel atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini, pemirsa, kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama Umaidah Kosim, Kabit Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinkas Okutim. Untuk tahun 2024 sendiri sudah ditemukan trismicahforin sebanyak 1.046 per bulan Oktober dari estimasi insidennya 2.274 kasus. 2012 mengarami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana yang tahun sebelumnya itu terlaporkan kasus itu sebanyak 1.361, saat ini tahun 2024-1046. Tapi ini masih per Oktober. Ada kemungkinan lagi sampai akhir tahun 2024 itu masih ada penambahan lagi. Usia lanjut kalau di Kabupaten Okutimur. Ada sekitar 76 persen. Kasus yang paling banyak yang kami temukan dan ini merupakan kinerja terbaik dari puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Okutimur, itu yang pertama ada di wilayah Kabupaten Okutimur.